Pemirsa yang tak kalah menghebohkan, ada juga ajaran tahta suci kerajaan Tuhan yang dipimpin Lia Eden. Mengaku sebagai titisan Bunda Maria, yang sukses meyakinkan banyak orang, sehingga memiliki banyak pengikut. Dan informasi ini akan menutup perjumpaan kita dalam spesial report hari ini. Saya Fandi Asip, undur diri, tetap jaga kesehatan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Salah satu aliran sesat menghebohkan warga di tahun 90-an adalah Lia Aminuddin atau Lia Eden. Ia mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan menjadi pasangannya. Padahal ia sebelumnya merupakan ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai perangkai bunga. Lia juga menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Pernyataannya juga kerap berubah-ubah. Lia Eden juga sempat mengaku sebagai titisan Bunda Maria dan meramal kejadian-kejadian yang akan datang. Lia sukses meyakinkan banyak orang, sehingga Lia memiliki banyak pengikut yang disebut sebagai pengikut salam mula. Lia sendiri menyebut dirinya sebagai pimpinan sekte kerajaan Tuhan. Karena sudah melenceng jauh dari ajaran agama Islam, Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan Lia Eden telah menyebarkan aliran sesat dan melarang perkumpulan salam mula pada Desember 1997. Tahun 2006, Lia Eden dijebloskan ke penjara selama dua tahun. Setelah bebas, Lia kembali mengulangi perbuatannya. Pemimpin ajaran tahta suci kerajaan Tuhan ini menyebar ratusan brosur yang isinya diduga menistakan agama. Akibat ulahnya, pengadilan negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Lia Eden pada 2 Juni 2009. I Terima kasih. Terima kasih telah menonton!